Halo Sobat, jumpa lagi di channel Halib Yuga Prashtia Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan tutorial mengatasi kenal pot bocor bagian bawah mesin Di hari kemarin sudah saya coba saya lem dengan lem besi, lem poxy yang putih sama hitam Setelah saya gunakan beberapa saat untuk lemnya terlepas Dan lem epoxy dextonnya tidak kuat karena mungkin kondisi kenal potnya yang terlalu panas Kita lihat untuk bagian yang bocor Ini adalah bagian yang bocor, kenal potnya terlihat hitam di tengah Dan ini adalah bekas lem epoxy dextonnya Untuk motor Honda Matic biasanya ada pengamanya Untuk divario 110 ini untuk besi pengamanya sudah patah Makanya setiap ada jalan yang rusak langsung bentur di kenal pot Selanjutnya akan saya bongkar dan nanti akan salas agar awet Untuk alat yang digunakan kunci T ukuran 10 Di bawah mesin ada dua baut Untuk baut yang bagian sini ada dua juga Kunci ukuran 14 Saya gunakan kunci shock untuk membukanya Yang pertama kita buka bagian baut bawah mesin Agak lumayan susah untuk membukanya Karena untuk posisinya di area dalam Setelah baut dibawah mesin terbuka ke bawah mesin Selanjutnya kita buka baut bagian luar Untuk membukanya bagian bawah dulu Setelah baut bagian bawah terlepas Kita buka bagian atas Untuk kenal potnya Jangan lupa ditahan Agar untuk kenal potnya tidak jatuh Karena sudah tidak ada lagi pengait bautnya Setelah baut atas terlepas Kita lepaskan untuk kenal potnya Seperti ini Kita lihat untuk bagian Untuk bagian kenal pot yang bolong Seperti ini Berlihat bekas retak lubangnya Ini bekas lem Jadi seperti abu Mungkin karena panasnya kenal pot Untuk teman-teman atau sobat semua Tidak disarankan untuk menggunakan Lem epoxy deckstone Karena tidak berguna Dan untuk bagian ini masih Tebal Dan kita nanti akan mengalasnya Di bagian yang berhubung saja Dan bila sobat Mengalami untuk motornya Bagian leher sudah keropos semua Mau tidak mau harus ganti leher Yang baru Kalau Kita ganti kenal pot Beli yang baru Harganya lumayan mahal Selanjutnya kita menuju ke tukang las Saat ini sudah dilakukan pengelasan Pastikan untuk Tukang lasnya las karbit Kalau las listrik biasanya tidak mau Karena untuk bagian kenal pot itu Tipis Dan harus menggunakan Las karbit Bagi sobat semua yang tidak mau ribet Ngelepas kenal pot sendiri Sobat semua bisa langsung ke bawah tukang las Dan dibongkar di tempat las Karena untuk langganan saya yang terdekat ini Gelinya sudah tua Jadi untuk melepas kenal pot Daripada ribet Dan tempatnya pun dekat Dengan tempat tinggal saya Saya lepas dari rumah Di sini untuk kenal potnya Ditambahkan plat Dan kita tunggu hasilnya seperti apa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Setelah menunggu sekitar 5 menit Akhirnya selesai juga Untuk biayanya sendiri Rp20.000 Dan hasilnya seperti ini Ini ditambahkan plat Dan dilas melingkar Bila kenal pot bocor Atau retak Jangan sekali-kali dilem Karena kalau dilem Untuk kemampuan lemnya Belum tentu kuat Karena untuk kenal pot sendiri Saat digunakan Panasnya luar biasa Selanjutnya tinggal Pasang kenal pot Dan ini sudah terpasang Semua bautnya Pastikan untuk bautnya kencang Dan ini sudah terpasang Seperti ini Hindari jalan yang rusak Dengan kecepatan tinggi Agar kenal pot Tidak bentur ke bagian jalan Seperti yang saya alami Semoga video ini Bermanfaat Untuk sobat semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih